Intro Pernikahan yang bahagia adalah dambaan semua orang Ada seorang penulis buku yang judulnya How to appreciate your wife Bagaimana menghargai istri anda Namanya pengarangnya Marcus Bradley Dia punya kakek yang merayakan ulang tahun pernikahan ke-59 Wow, 9 tahun lebih melewati pernikahan emasnya Dan hidup sangat bahagia Sebaliknya, orang tuanya sendiri hancur dalam perceraian Marcus mengamati pernikahan orang tuanya Dan mengamati pernikahan kakek neneknya Lalu belajar dari keberhasilan kakeknya Dan kegagalan orang tuanya Dan menemukan salah satu tips intinya adalah Keberhasilan sebuah pernikahan Kalau seorang laki-laki bisa menghargai wanita Marcus menyarankan hal praktis berikut ini Sebagai penghargaan kepada wanita Yaitu berpelukan atau mencium keningnya ketika akan berangkat bekerja Dan demikian juga ketika pulang bekerja Ini memberikan wanita merasa dicintai dan dihargai Yang kedua adalah memberikan wanita waktu untuk pribadinya Anda mungkin punya anak banyak membuat istri sibuk luar biasa Sekali-sekali ambil alih mengurus anak Dan biarkan wanita ada waktu untuk mengurus pribadinya Mungkin waktu untuk spa Untuk krim bat Untuk meseh terhadap refleksi Atau mungkin sekedar ingin membaca Majalah-wajalah kewanitaan Seorang wanita yang ada waktu untuk pribadinya Juga akan membangun pribadinya Sebagai pribadi yang bahagia Hal ketiga menurut Marcus adalah Mengajarkan anak-anak menghargai ibunya Pasangan Anda pasti tidak sempurna Tapi tidak ada gunanya Bahkan merusak hubungan Merusak keluarga Kalau Anda menjelek-jelekan pasangan Kepada anak Anda Wah ibumu tuh begini-gini nih Atau kebalikannya juga Bapakmu tuh begini Wah itu merusak hubungan Maka ajarkan anak-anak untuk Melihat sisi positif dari ibunya Apalagi kalau bisa menghormati Menghargai dan mengucapkannya Minimal anak-anak diajarkan Untuk berterima kasih kepada ibunya Ketika ibunya menyediakan makanan Mengatur tasnya dan sebagainya Maka terima kasih mah Bentuk-bentuk penghormatan ini Akan membuat wanita bahagia Dan wanita bahagia Akan membahagiakan suaminya Hal yang keempat Yang Marcus ajarkan adalah Belajarlah untuk mendengarkan wanita Belajarlah untuk mendengarkan istri Anda Kalau Anda mendengarkan istri Maka istri merasa dihormati Merasa dihargai Nah kayaknya yang keempat ini Paling sulit bukan Bagi seorang laki-laki Untuk mendengar istri Tapi walaupun sulit Ini yang terberat Tapi itulah yang harus dilakukan Karena ternyata Menurut penelitian psikologi Wanita punya kebutuhan yang luar biasa Untuk didengar Ketika dia tidak didengar Maka kesimpulannya itu bisa kemana-mana Wah dia tidak sayang saya Dia tidak cinta saya Dia tidak menghargai saya Dia tidak ada waktu untuk saya Waduh Itu kesimpulannya kemana-mana Padahal hanya Anda mungkin capek Emang tidak terlalu penting yang dibicarakan itu Tapi bagaimanapun juga Hukum pernikahan Yang penting sekali adalah Suami menyediakan waktu Untuk mendengarkan istri Hanya mendengarkan Bahkan mungkin nasihat tidak diperlukan Karena bagi wanita Berbicara Bercerita Adalah Sebuah Kebutuhan Nah menikah adalah hidup bersama Jangka panjang Adalah masalah bagaimana Kita ini bisa membuat Orang lain Pasangan kita Merasa dihargai Nah kalau menurut Markus Bahwa empat hal tadi Itu hal utama Yang membuat merasa Wanita merasa dihargai Maka belajar lah Berlatih lah Untuk sungguh-sungguh Melakukan hal itu Maka Anda tidak perlu pusing Dengan segala tuntutan Wah dia juga harus begini 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 Ketika dia bahagia Merasa dihargai Merasa dicintai Karena hal-hal itu Mengalir nanti Semua hal yang Anda inginkan pun Ternyata akan terwujudkan Dan Anda juga bahagia Bahagiakan pasangan Anda Maka Anda juga akan mendapatkan Kebahagiaan Di dalam pernikahan Anda Terima kasih